Selamat siang orderan hari ini saya sedang nyalakan bohlam H4 ada yang order bohlam H4 HID bohlamnya saja karena dia bilang bohlam ini langka kenapa langka? tidak ada yang jual yang pakai solenoid bahannya aluminium dural kebanyakan katanya zaman sekarang sudah menggunakan silindernya plastik ya betul saya akui jadi yang sekarang-sekarang ini banyak dijual bahkan merek Osram sendiri pun ininya plastik jadi kelemahannya apa? dia godek-godek bohlamnya sedangkan kalau yang begini karena presisi besi semua jadi lebih lebih tidak godek-godek karena dia ngepas di belakang saya memang ini backlight saya sedang ngetes break-in kan satu bohlam sebelum dikirim karena permintaan customer-nya ya jadi bohlam ini tuh bohlam ini ininya silindernya lebih presisi ya dibandingkan yang dari plastik anda tahu sendiri kalau besi atau aluminium ketemu aluminium ya dia keras gitu ya jadi maksudnya tidak mungkin godek-godek gitu godek-godek ada sedikit karena kan untuk jarak main ya tapi kalau anda pakai yang plastik seperti bola merek Osram atau banyak yang dijual di online wah itu godeknya gede sekali ya kalau anda tidak percaya anda silakan cek silakan beli jadi kalau anda mau pakai bolam H4 pakailah bolam saya mumpung stoknya masih ada itu ya saya cuma punya warna putih kuning dan putih kebiruan ya stoknya tinggal itu sampai stok habis sudah tidak ada lagi kita juga tidak berniat mau import karena kondisi lagi begini lagi market down ya mungkin untuk bangun usaha lagi jauh ya kita perlu modal besar lagi import lagi dolarnya juga tinggi marketnya lesu jadi kita tidak berani jadi kita hanya menjual stok-stok saya yang lama ya oke ya jadi ini keunggulannya aluminium aluminium jadi presisi bukan dari plastik plastik makin lama makin panas makin menciut makin longgar makin godek makin godek fokusnya kabur ya anda jalan rusak geol-geol nanti sinarnya naik turun ya bergetar sekalian kita break in kan sekalian kita videokan ya jadi sebagai pengetahuan bahwa bohlam ini ada yang bagus ada yang jelek saya juga tidak bilang bohlam yang beri plastik juga jelek tapi memang saya juga jual jadi saya juga tidak bisa bilang dia jelek masing-masing punya kelemahan masing-masing punya keunggulan nah kalau keunggulan ini saya perlu beritahu adalah dia lebih presisi ya karena ininya dari aluminium ini aluminium ini juga aluminium jadi solonoid ini naik turun lebih presisi ya tamengnya pun besar ya kalau anda terima bohlam ini jangan lupa anda bisa geser dorong-dorong ininya sampai ininya sejajar ya kadang-kadang mungkin di pengiriman miring atau apa ya anda sejajarkan jangan lupa sebelum dipasang di mobil jangan sampai topinya ini miring karena topi ini payung ini penting penting pada saat dipasang ke reflektor supaya dia bisa membentuk sudut ya cut off ya jadi makanya kalau untuk anda yang order perhatikan ininya sejajar lurus nah ini sejajar lurus tapi namanya di pengiriman ya kita di packing kadang-kadang mungkin miring apa anda tinggal luruskan sendiri oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih